Lemur ekor cincin adalah primata yang hidup di Madagaskar. Mereka memiliki cincin putih di sekitar mata mereka dan ekor yang panjang. Lemur ekor cincin adalah hewan yang menarik dan penting bagi ekosistem Madagaskar. Mereka berperan dalam penyerbukan tanaman dan penyebaran benih, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki dampak positif pada lingkungan mereka. Namun, seperti kebanyakan spesies, Mereka perlu dilindungi dari ancaman seperti kehilangan habitat dan perburuan ilegal. Kehidupan lemur ekor cincin sangat tergantung pada hutan-hutan tropis Madagaskar tempat mereka tinggal. Mereka adalah hewan yang aktif secara sosial, biasanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh satu betina dominan. Mereka aktif pada malam hari nocturnal dan menghabiskan waktu mereka mencari makanan seperti buah-buahan, daun, dan serangga. Lemur ekor cincin memiliki berbagai jenis suara yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, termasuk panggilan untuk menunjukkan lokasi mereka kepada anggota kelompok lain, suara peringatan untuk mengidentifikasi bahaya, dan panggilan untuk menandai wilayah. Beberapa jenis suara yang dihasilkan oleh lemur ekor cincin termasuk grunz, skuyekes, kirps, dan hauls. Mereka menggunakan suara ini untuk berinteraksi dengan anggota kelompok mereka dan mengatur hirarki sosial. Banyak orang menganggap lemur ekor cincin lucu karena wajah mereka yang ekspresif dan gerakan yang lincah. Dengan mata besar, telinga kecil, dan ekor yang panjang dengan pola cincin yang mencolok, mereka memiliki penampilan yang menarik. Kepediasaan mereka yang aktif dan bermain juga dapat dianggap mengemaskan oleh banyak orang. Apakah lemur itu kukang? Meskipun lemur ekor cincin dan kukang memiliki beberapa kesamaan fisik, seperti akor yang panjang dan cenderung aktif pada malam hari, mereka sebenarnya adalah spesies yang berbeda. Lemur ekor cincin adalah primata endemik Madagaskar. Desementara kukang adalah mamalia masupial yang dapat ditemukan di Asia Tenggara dan Australia. Meskipun kadang-kadang disebut dengan nama yang sama di Indonesia, mereka sebenarnya adalah spesies yang berbeda.